Hai, selamat datang kembali di channel youtube saya Ini tentang kehidupan hidup saya Jangan lupa untuk like dan subscribe Hai, selamat pagi guys Aku Baraja selesai mandi Dan sekarang saatnya skincare-an Pertama-tama aku mau gunain toner dulu Ini tonernya dari Anua Ini beneran bagus banget untuk menenangkan kulit guys Aku gunain toner ini tuh Biasanya pake kapas yang tipis kayak gini Jadi biar produknya itu gak menyerap semua ke kapasnya Dan dia bakalan nyerap ke kulitnya gitu Ditap-tapin perlahan ke seluruh wajah Dan juga area leher Selesai pake toner Aku mau lanjut pake ampoule Ini dari skin 1004 Gak tau ini bacanya gimana Pokoknya yang Madagascar Terus yang pokoknya yang ini deh Cintalah Nah, pakenya itu katanya Ininya gak boleh sampai terkena di wajah kan Jadi harus Tapi tumpah-tumpah gini guys Ya, pokoknya kayak gini deh Banyak pakenya aku lihat-lihat Tapi kalau aku gak Aku gak bawa kayak gitu Soalnya dia kan kayak cair gitu kan Kalau cair ini tuh langsung jadi jatuh gitu Jadi biasanya aku taruh di tangan Tangan gitu langsung aku balurin ke seluruh wajahku Dan terus dirotain gitu Oh ya, by the way Ini juga harus dipake di leher juga Jadi jangan perawatan di wajahnya Tapi leher pun juga butuh gitu Aku lanjut Pakai bandu dulu guys Biar poninya itu gak jatuh-jatuh Setelah ampulnya meresap Aku mau lanjut pake essence Ini essence-nya dari Ionis Dia ini bagus banget Untuk melembabkan kulit Dan juga mengatasi pori-pori gitu loh Pakainya itu Kalau aku Biasanya aku taruh di telapak tangan Terus ini aku balur Perlahan ke seluruh wajah Dan juga pastinya leher ya guys Karena jangan hanya memberikan nutrisi kepada wajah Leher pun juga perlu ya Biar mengurangi kerutan yang ada di wajah Ketika kamu usianya mulai naik-naik gitu loh Biarkan essence-nya meresap beberapa menit Baru nanti aku lanjut pake sunscreen Essence-ku yang Ionis itu tinggal sedikit Dia tinggal segini Mau aku habisin ya Ini aku berarti pemakaian ini tuh Udah hampir dari bulan Februari Februari, Maret, April, Mei, Juni Berarti 4-5 bulan pak ya Berarti ini tergantung awet ya Dia 100 berapa? 130 mil bisa awet 4-5 bulan Wow Nah setelah essence-nya meresap Aku mau lanjut pake sunscreen Ini dari skin aqua Seperti biasa Aku suka yang ini Saatnya dia itu gak bikin Ntar ngeblur guys Wait Nah Jadi dia ini gak bikin kulitku yang berminyak Tambah berminyak Justru dia kayak Mengontrol minyak yang ada di wajahku Dan dia ini gak bikin apa Makeupku jadi cepet lumpur gitu loh Nah Pakainya di seluruh wajah Dan juga di leher Jangan pernah lupakan bagian leher ya Soalnya leher itu bener-bener penting banget Jangan pernah terlewatkan Nah usap semua sunscreen ke area wajah dan juga leher Diratain lah ya Oh ya by the way Ini kemarin habis aku keluarin manual Makanya dia jadi meninggalkan bekas buka Nah ini biarkan sunscreennya meresap Beberapa menit Baru nanti bisa aku timpal dengan day cream Atau cushion mungkin ya Sambil nunggu sunscreennya meresap ke kulit Aku mau pake alis dulu Lanjut aku mau pake day cream Ini day cream ku imut sekali guys Jadi aku baru beli ini beberapa hari yang lalu Soalnya dia FYP di tiktok Aku tuh tau produk ini dari Kak Dera Yang cantik itu Yang dia tuh suka Apa Suka bikin People People apa sih People attraction Atau apa Oh keblur Sorry Nah Dia tuh cantik banget Pake ini Jadi aku suka Nih Terus tuh pakenya tipis-tipis aja Nggak usah Banyak-banyak Tinggal dibalurin ke Area wajah dan juga Leher Nih Udah pokoknya tuh Dia kan agak putih gitu ya Nanti kalo misalnya Dibalurin ke seluruh wajah Itu tuh dia bakalan Tonnya tuh Hampir mirip sama Apa Tonnya menyatu dengan kulit kita gitu Nih misalnya kayak gini Tuh Menyatukan sama kulitku Dia gak bikin kulit kita Ngendempul gitu loh Dan terasa Lebih ringan Daripada kita Pake Foundation Tapi kalo Pake Cushion Jika Ringan sih Cuman Ini lebih ringan lagi Dan aku baru Nemuin Ini day cream Berkat Kak Dara Thank you Kak Dara Yang cantik Celita Nah Ini tuh cuman dibalurin gini Lihat kan hasilnya Hasilnya bener-bener Bagus banget Di kulit aku guys Tuh Dia kayak udah bisa Bikin kulit kita Jadi tone up Dan juga Halus Gitu loh Eh ya Katanya ini udah ada UVA sama UVB-nya Tapi aku pikir Aku tetep harus Pake sunscreen sih Soalnya di Indonesia kan Warnasnya Pol-polan Nah ini aku Padurin dulu ya guys Ini gampang ngeblur ya Nih Lihatlah Hasilnya di kulitku Bener-bener Bagus banget guys Oh iya Ini aku gak mau Aku tambahin bedak Ataupun kasim Soalnya Aku pengen Kulitku keliatan Lebih Apa Lebih Bagus aja gitu Kayak Natural Atau apa ya Namanya Nah ini terakhir Aku mau pake Lip Apa Ini lip tint Atau apa ya Lip matte Gak tau Ya pake aja Pokoknya Dah Selesai Jadi Aku cuma mau Kayak gini aja Aku gak mau Pake foundation Ataupun Kasian Soalnya Ini cuma Untuk daily Jadi aku cuma Gunain day cream Dan hasilnya Bener-bener Bagus banget guys Di kulit aku Semoga aja Ini bisa Untuk Apa Untuk Dailyku Sehari-hari Dan aku udah Gunain Closey Kali ini Itu hampir Satu minggu Dan dia Emang bener-bener Bagus banget Di kulitku Liatlah Kayak Chloe Gak sih Tuh Kayak Bagus Dan cantik Dan terlihat Natural Aku jadi Pengen Mutihin Tanganku Juga Kenapa Jadi Tanganku Sama Mukaku Jadi Agak Belang Padahal Kulit Mukaku Emang Agak Putih Cuman Aku Tambahin Tone up Ini Tanganku Jadi Kayak Gini Ini Cahaya Enggak Oh Iya Ternyata Ini Cahaya Cahaya Yang Gelap Aku Berarti Enggak Hitem Hitem Banget Tangannya Cuman Ini Cahaya Tuh Tuh Ini Cuman Cahaya Aku Pikir Kulitku Tadi Belang Kok Kok Ini Hitam Ternyata Waktu Ini Ini Cuman Cahaya Sekarang Saatnya Beraktifitas Bye Bye Tadi Aku Baru Ajar keluar Beli Bibit Nah Ini Aku Beli Tiga Bibit Disini Ada Kangkung Terus Selada Yang Hijau Sama Pok Joy Nanti Aku Mau Berkebun Lagi Di Atas Rumahku Lihat Disitu Ada Rontokan Dari Atas Ini Kotor Jadi Hari ini Aku Mau Bersih Bersih Dulu Guys Sekalian Aku Mau Beresin Meja Kerjaku Dari Tengah 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 K Tengah selamat menikmati 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 apakah ini disini harus perlu namanya cctv atau gimana ya